Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari tubuh ini kita akan berbelok ke kiri memasuki wilayah Banyar Dinas Teladu. Di depan ada pertigaan kita akan ke kanan. Di sini kita akan berbelok ke kiri dan kita sudah memasuki wilayah Banyar Dinas Dukuh di Sesi Betan. Terima kasih. Di sebelah kiri kita merupakan SD Negeri Lima Sesi Betan dan menuju ke Bukit Pemukuran. Namun kita akan lurus menuju serkat yang akan kita review. Pada video sebelumnya sudah saya epokan bahwa jalan ini merupakan jalur buntu, di mana seringkali para wisatawan mengambil arah ini melalui penunjuk Google Map. Karena arah ini merupakan jalan terdekat menuju ke desis lembung dan manggis, tapi itu hanya bisa dilalui dengan perjalan ganti. Namun sekarang sudah dibuatkan jalan tembusan, bagaimana perkembangan dan konturnya, kita lanjut terus putih jalur ini. Oke teman-teman, kita sudah berada di gerbang proyek. Di sini tertulis bahwa ini merupakan lokasi DMMD ke-19 tahun 2024. DMMD itu merupakan dharma bakti tentara nasional Indonesia dalam mewujudkan perkembangan di wilayah. Dengan demikian, DMMD itu serta dalam percepatan pembangunan jalan ini. Seperti biasa dalam setiap perjalanan, saya selalu mencari informasi dari warga sekitar. Karena bagi saya, itu merupakan akses kita dalam keakuratan sebuah perjalanan baru. Dimana kita tidak akan tahu kontur jalan yang ada di depan kita. Itulah pentingnya komunikasi kita pada warga sekitar. Terima kasih telah menonton! 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 Jika kita ingin ke tempat ini mungkin bisa menggunakan alternatif memakai roda 2 jenis trail atau ATP dan sejenisnya Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati